Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah menggagas pembangunan klinik pertanian. Klinik pertanian dibangun sebagai langkah antisipatif menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Nino dan segala penyakit pertanian. Ketua DPD Lampung Tengah, Sumersono mengatakan di klinik pertanian tersedia segala bentuk informasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam, terutama dalam kesediaan pupuk bersubsidi. Saat ini tanaman kita banyak keterang penyakit, yang mana tanaman penyakit tersebut itu sebetulnya banyak hal yang mempengaruhi termasuk kondisi tanah, kemudian pH tanah, dan sebagainya. Nah disitulah kita membuat dunia pertanian, termasuk bagaimana mengembalikan unsur hara dalam tanah, kemudian pola-pola tanam dan pola-pola perawatannya. Nah disana nanti kita akan membuat selera sehat, tepuk tanah, dan sebagainya disana. Secara bergirian, tiap kelompok dan komunitas-komunitas tanam yang lain, tempat kita berdiri sendiri, bahkan kita siapkan untuk mereka bercocok tanam sendiri, kemudian diteliti sendiri, kita bintik keperluannya apa, ada yang organik, semi-organik, dan anti-organik. Nanti biar mereka juga membedakan, yang sejatunya bercocok tanam dengan pola-organik itu tidak kalah, hasilnya dengan pertanian yang pakai pokok dunia ya. Nah kita berharap semua ini menjadi contoh konkret dari model-model pertanian yang sudah banyak ditingkatkan oleh masyarakat. Di Lampung Tengah, Redaksi Sabure TV melaporkan.